Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel G-Shock Ubah Nyuwangi Oke Paman, jadi hari ini kita kedatangan jam tangan Casio G-Shock GG1000 ya Mudmaster Jadi jam tangan GG1000 ini mengalami sedikit masalah ya Paman Di bagian LCD bawah Ini ada indikator baterai berkedip ya Ini disebabkan biasanya ya Itu baterai hampir habis Ada juga bisa disebabkan dari konektor baterai yang kurusi ya Mudah-mudahan di jam tangan GG1000 ini Hanya mengalami kehabisan baterai ya Jadi kita tinggal ganti baterai Dan jam tangan ini bisa normal kembali Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah lain ya Oke Jadi langsung saja ya Paman Kita bongkar ya untuk GG1000 ini Oke kita buka dulu untuk strapnya Jadi di bagian strap ini ada 4 baut ya Paman Seperti ini Baut segi 5 ya Kita buka menggunakan kunci L Jadi supaya baut tidak rusak ya Paman Jadi cukup mudah Paman-Paman bisa menggunakan kunci L ya Langsung kita buka Hati-hati ya Karena baut G-Shock ini Gampang sekali Lebih lecet ya Paman Jadi langsung kita buka Seperti ini pelan-pelan Di bagian baut strap ini Ada ring berwarna putih ya Hati-hati ini Jangan sampai hilang Oke kita rapikan dulu Kita buka baut yang satunya ya Jadi cukup mudah Cara membukanya Seperti ini Oke setelah baut kita lepas Kita angkat ya untuk wing strapnya Jadi seperti ini Kita buka baut strap panjang Caranya sama ya Oke kita buka Baut strap yang terakhir ya Yaitu ada 4 baut Oke Kita sudah berhasil Melepas semua Baut strap Langsung kita angkat Wing strapnya ya Paman Jadi seperti ini bentuknya Kita rapikan Oke jadi setelah kita berhasil Melepas ke 4 baut strap Kita lanjutkan Melepas pengait strap ya Jadi ada 4 juga pengaitnya Perhatikan besi kecil ini ya Paman Jadi ada 4 Kita harus angkat ke atas ya Gunakan alat yang biasa Untuk membuka spring bar ya Jadi kita congkel pelan-pelan Seperti ini ya Oke kita perjelas ya Jadi dicongkel ya Paman Supaya tidak merusak strap Ketika sudah keluar Seperti ini kita tinggal Cabut saja ya Jadi Seperti ini Pengait strapnya Ada 4 biji ya Oke Yang kedua Kita congkel juga Pelan-pelan Supaya tidak merusak strap ya Jadi jangan ditarik ya Paman Harus dicongkel dulu Oke Dan setelah Pengait terbuka Kita bisa lepaskan Untuk strapnya ya Jadi seperti ini Untuk strap GG1000 Oke kita rapikan Kita lepaskan Pengait yang Strap panjang ya Oke langsung kita cabut Kita congkel lagi Jadi seperti ini ya Paman Langsung kita lepas Untuk strapnya Oke jadi caranya Cukup mudah ya Kita rapikan Untuk strap panjang Oke kita Fokus di Backcase ya sekarang Di bagian backcase Ada 4 baut Langsung kita Buka ya Jadi gunakan Obeng Plus 1.5 Kali 25 mm Ya Paman Jadi pelan-pelan Untuk membuka Baut Backcase Supaya tidak Rusak ya Seperti ini Pelan-pelan Jangan ditekan ya Paman Karena Backcase sendiri Terbuat dari resin ya Yang gampang Sekali Jebol ya Atau doll Oke kita Buka Untuk Baut Backcase Oke Keempat Baut Backcase Sudah Terbuka Lanjut Kita angkat Untuk Backcase Ya Paman Jadi seperti ini Jadi Di bagian Backcase Ini ada O-ring Kita rapikan Kita rapikan Untuk Backcase Jadi sekarang Kita lanjut Melihat Ini ya Modulnya Disini ada Karet Penutup Mesin ya Atau Cover Mesin Jadi ada Dua Disini ada Karet Dan di bagian Putih ini Adalah Covernya Jadi ini Tidak perlu Dilepas ya Jika Cuma Mengganti Baterai Ini cover Mesin Yang mengunci Agar mesin Tidak Bergerak Ketika Sudah Terpasang Backcase Oke Jadi Baterai GG1000 Ini ada Dua Biji Ya Paman Menggunakan Tipe SR927W Jadi Langsung saja Kita lihat Untuk Baterainya Gunakan Jarum Ya Paman Untuk Membuka Jadi Penguncinya Ada di Sebelah Sini Jangan lupa Di bagian Tengah Ditahan Tapi Jangan Ditekan Ya Paman Ditahan Cukup Ditahan Seperti Ini Langsung Kita Congkel Di bagian Sini Untuk Melepas Baterainya Oke Sudah Berhasil Terlepas Untuk Pengait Baterai Hati-hati Ketika Per ini Biasanya Jatuh Dan Hilang Jadi Harus Hati-hati Ini Adalah Per Bip Dan Ini Adalah Per Yang Menghubungkan Ke Ground Di BKS Oke Sekarang Kita Ambil Untuk Baterainya Ini Kita Cek Menggunakan Baterai Apa Ini Tetap Kita Tahan Supaya Modul Tidak Keluar Oke Kita Lihat Baterainya Terus Pelan-pelan Hati-hati Jadi Seperti Seperti Ini Menggunakan Baterai Renata Oke Kita Perjelas Dulu Menggunakan Baterai Renata Ini Habis Ini Kita Cek Untuk Baterainya Apakah Benar-benar Habis Karena Di Bagian LCD Ini Ada Indikator Baterai Bergedip Ya Oke Jadi Seperti Ini Kita Rapikan Dulu Modul Sekarang Kita Cek Untuk Baterainya Jadi Kita Rapikan Dulu Baterai Yang Satu Ini Oke Kita Cek Jadi Memang Habis Ya Untuk Baterainya Tidak Bergerak Sama Sekali Coba Kita Balik Min Plus Tidak Bergerak Habis Coba Baterai Yang Satunya Untuk Memastikan Apakah Baterai Benar-benar Habis Ternyata Habis Tidak Ada Pergerakan Jadi Seperti Ini Oke Langsung Saja Kita Coba Ganti Untuk Baterainya Dan Sebelum Mengganti Baterai Kita Cek Dulu Untuk Konektor Baterainya Jadi Seperti Ini Coba Kita Perjelas Dulu Jadi Kita Lihat Jadi Konektor Baterai Aman Tidak Ada Yang Berkarat Jadi Masih Aman Masih Bersih Langsung Kita Ganti Untuk Baterainya Oke Paman Jadi Kita Sudah Siapkan Untuk Baterainya Kita Menggunakan Morata Tipe SR 927 W Jadi Seperti Ini Langsung Kita Buka Langsung Kita Pasang Jadi Untuk Titik Plus Ada Di Atas Perhatikan Keterangan Yang Ada Di Pengait Baterai Jadi Seperti Ini Titik Plus Ada Di Atas Baterai Menggunakan Dua Biji Ya Paman Jadi Untuk GG 1000 Ini Baterai Bisa Bertahan 1 Sampai 2 Tahun Ya Oke Setelah Baterai Terpasang Lanjut Kita Kunci Kembali Ya Pelan Pelan Kita Kunci Jadi Sampai Terkunci Seperti Ini Kita Lihat Di Bagian Layarnya Ya Paman Jadi Jam Tangan Alhamdulillah Sudah Nyala Disini Ada Keterangan Open Jadi Jarum Ini Memang Tidak Bergerak Karena Bekes Kita Lepas Jadi Otomatis Berhenti Seperti Ini Oke Setelah Kita Pasang Baterai Kita Reset AC Ya Paman Ini Sangat Penting Sekali Jadi Untuk Reset AC Gigi Seribu Ini Titiknya Ada Disini Jadi Sambungkan Beberapa Detik Sampai Jam Tangan Reset Jadi Seperti Itu Mantap Sekali Lanjut Kita Rakit Kembali Jadi Sebelum Rakit Kita Wajib Bersihkan Kotoran Di Selah Selah Tempat O-ring Ini Jadi Untuk Pembersihan Kita Skip Ya Paman Karena Sudah Terlalu Banyak Kita Memberikan Atau Kita Share Video Mengenai Pembersihan Jam Tangan G-Shock Oke Jadi Ini Sebelum Dibersihkan Disini Banyak Sekali Kotoran Kerak Ini Harus Dibersihkan Sebelum Pemasangan Bekes Jadi Pembersihan Bisa Memakai Drexel Polis Hati-hati Jangan Sampai Masuk Kedalam Area Modul Jadi Harus Hati-hati Oke Untuk Pembersihan Kita Skip Oke Paman Jadi Alhamdulillah Sudah Selesai Kita Bersihkan Kita Lanjut Memasang O-ring Jadi Jangan Lupa Untuk O-ring Tambahkan Silikon Chris Jadi Agar Menjaga Ketahanan Air Untuk Cairan Silikon Chris Kita Bersihkan Lagi Ini Ada Kotoran Yang Menempel Jadi Untuk Pemasangan O-ring Ini Harus Teliti Jangan Sampai Ada Kotoran Yang Tertinggal Meskipun Itu Hanya Debu Kecil Oke Kita Bersihkan Jadi Kita Tata Untuk O-ring Jangan Sampai Salah Ya Paman Jadi Untuk Pemasangan O-ring Ini Sangat Penting Sekali Harus Teliti Karena O-ring Ini Peranannya Sangat Penting Sekali Untuk Menjaga Ketahanan Air Dan Jangan Sampai O-ring Ini Terjepit Jadi Bisa Mengakibatkan Kerusakan Fatal Air Bisa Masuk Paman Jadi Harus Pas Di Bagian Lingkaran Atau Tempatnya Ini Kita Harus Cek Lagi Jadi Seperti Ini Harus Benar-benar Pas Oke Mantap Dan Lanjut Kita Pasang Untuk Cover Karet Ya Oke Paman Kita Lanjut Memasang Cover Karet Ya Atau Cover Penutup Mesin Jadi Ini Juga Wajib Kita Bersihkan Untuk Posisinya Jangan Sampai Salah Ya Paman Jadi Seperti Ini Kita Harus Benar-benar Teliti Untuk Tahap Pemasangan Ini Oke Jangan Sampai Ada Debu Yang Tertinggal Di Dalam Jadi Harus Benar-benar Bersih Ya Paman Oke Mantap Kita Cek Lagi Untuk O-ring Barangkali Bergeser Jadi Harus Tetap Kita Cek Dan Setelah Pemasangan O-ring Dan Cover Mesin Kita Lanjut Memasang Bekes Ya Paman Jadi Bekes Ini Juga Wajib Kita Bersihkan Ini Sudah Bersih Oke Lanjut Kita Pasang Jangan Sampai Terbalik Paman Perhatikan Logo G-Shock Ya Oke Jadi Seperti Ini Untuk Posisinya Per ada Di bagian Atas Ya Untuk Per 2 Ini Langsung Kita Pasang Ya Paman Oke Harus Hati Hati Oke Mantap Setelah Itu Kita Wajib Tekan Seperti Ini Bagian Tengah Kita Lanjutkan Memasang Baut Ya Paman Baut Bekes Ada 4 Jadi Untuk Pemasangan Baut Ini Jangan Terlalu Kencang Jadi Secukupnya Saja Oke Sudah Cukup Kita Pasang Baut Bekes Secara Bersilang Seperti Ini Jadi Jangan Terlalu Kencang Secukupnya Saja Kita Boleh Lepas Jika Pemasangan Baut Sudah Seperti Ini Mantap Jadi Pemasangan Baut Ini Harus Hati Hati Karena Hosing Sendiri Gampang Sekali Jebol Itu Akibat Pemasangan Baut Terlalu Kencang Dan Pemasangan Baut Kurang Pas Oke Sudah Selesai Untuk Pemasangan Bekes Jadi Jam Tangan Kita Lihat Kita Perjelas Dulu Untuk Kameranya Kita Balik Disini Ada Keterangan HZ Jadi Langsung Saja Kita Arahkan Untuk Jarum Detiknya Jadi Setelah Kita Ganti Baterai Memang Seperti Ini Prosesnya Oke Detik Kita Arahkan Ke Angka 12 Dan Kita Tekan Tombol Mode Sekarang Kita Arahkan Jarum Pendek Dan Jarum Panjang Di Angka 12 Juga Ini Tujuannya Agar Nantinya Pada Waktu Kita Setting Jam Pada Tampilan Digital Tampil Tampilannya Sama Dengan Jarum Jadi Fungsi Kalibrasi Jarum Ini Agar Tampilan Indikator Jam Pada Digital Dan Jarum Itu Sama Jika Jam Tangan Ini Tidak Dikalibrasi Untuk Jarum Nantinya Bakalan Berbeda Untuk Tampilan Jam Contoh Di Bagian Digital Ini Jam 3 Dan Di Bagian Analog Ini Jam 3 Kelewat 10 Menit Tidak Pas Jadi Kita Harus Kalibrasi Atau Setting Asset Jadi Semua Jarum Wajib Di Angka 12 Ini Wajib Kita Lakukan Jadi Seperti Ini Kita Lanjut Menekan Tombol Mode Jadi Kita Kalibrasi Juga Untuk Tampilan Jarum Menu Atau Sub Dial Ini Kita Arahkan Panah Kuning Ini Ke Atas Jadi Harus Pas Oke Kita Arahkan Ke Atas Lurus Di Angka 12 Seperti Ini Jadi Untuk Hset Posisi Jarum Seperti Ini Jika Sudah Selesai Kita Akhiri Dengan Menekan Tombol Adjust Satu Kali Jadi Mantap Biarkan Jarum Berhenti Dulu Oke Jarum Sudah Berhenti Sekarang Kita Cek Kita Tekan Tombol Mode Untuk Melihat Menunya Apakah Sudah Sesuai Dengan Jarum Yang Kecil Ini Jadi Jarum Kecil Ini Menunjukkan Time Waktu Ini Sudah Benar Kita Tekan Tombol Mode Disini Menunjukkan World Time Jadi Sudah Benar Di bagian Digital Menunjukkan World Time Kita Tekan Lagi Di bagian Analog Menunjukkan Stop Watch Sudah Benar Oke Kita Tekan Lagi Di bagian Sub Dial Jarum Menunjukkan Timer Sudah Benar Jadi Kita Tekan Satu Kali Lagi Jadi Ini Ada Indikator Alarm Di Sub Dial Jadi Sudah Benar Untuk Kalibrasinya Mantap Sekali Kita Kembalikan Dan Sudah Kembali Ketampilan Waktu Oke Kita Rubah Dulu Untuk Digitalnya Jadi Seperti Ini Sudah Sama Jam 12 AM Lebih Berapa Ini Maaf Terhalang Oleh Jarum Pendek Lebih 19 Menit Kalau Tidak Salah Oke Mantap Di bagian Digital Perhatikan Detik Sudah Sama Ya Paman Jadi Di Angka 6 Ini Akan Tertera Indikator 30 Ya Disini Jadi Detik Juga Sama Mantap Sekali Oke Untuk Kalibrasi Setelah Kita Ganti Baterai Sudah Selesai Jadi Kita Tinggal Bersihkan Dan Kita Pasang Kembali Untuk Strap Mantap Sekali Oke Paman Jadi Alhamdulillah Sudah Kita Bersihkan Total Jadi Untuk Kaca Juga Sudah Kita Boles Mantap Sekali Sudah Bersih Kita Coba Telap Pakai Kain Micro Fiber Jadi Seperti Ini Sudah Bersih Total Mantap Kita Lanjut Memasang Strap Jadi Untuk Strap Juga Kita Bersihkan Mantap Sekali Oke Langsung Kita Pasang Untuk Strap Jadi Strap Pendek Ini Ada Di Bagian Atas Jadi Jangan Sampai Salah Lanjut Kita Pasang Besi Pengait Strap Jadi Masing Strap Ini Ada Dua Cukup Dimasukkan Begini Paman Oke Kita Pasang Pengait Yang Satunya Jadi Seperti Ini Oke Kita Lanjut Memasang Strap Panjang Jadi Juga Kita Bersihkan Semua Oke Langsung Kita Pasang Strap Panjang Ini Ada Di Bagian Bawah Ya Paman Jangan Sampai Terbalik Jadi Seperti Ini Kita Pasang Juga Besi Pengait Strap Oke Jadi Posisi Besi Ini Di Bagian Yang Ada Putusnya Itu Menghadap Ke Atas Ya Paman Jadi Seperti Ini Jangan Sampai Terbalik Ya Oke Pengait Besi Sudah Terpasang Lanjut Kita Lanjutkan Memasang Wing Strap Jadi Seperti Ini Kita Lanjut Memasang Baut Strap Jadi Untuk Ring Jangan Sampai Hilang Yang Berwarna Putih Oke Kita Pasang Kita Kencangkan Pelan Pelan Dan Jangan Terlalu Kencang Ya Paman Secukupnya Saja Oke Jadi Ada Empat Baut Di Strap Panjang Ada Dua Strap Pendek Ada Dua Oke Secukupnya Saja Kita Pasang Wing Strap Di Bagian Strap Pendek Jadi Ring Ini Harus Kita Cek Sebelum Memasang Jadi Secukupnya Saja Jangan Sampai Terlalu Kencang Oke Cukup Tetap Sekali Alhamdulillah Sudah Terpasang Semua Ya Paman Jadi Kita Lap Bersih Dulu Oke Mantap Sekali Untuk Proses Penggantian Baterai Sudah Selesai Sekarang Kita Cek Lagi Sebelum Kita Mengakhiri Video Ini Mantap Lampu Sudah Menyala Kita Tinggal Setting Waktu Dan Tanggal Dan Jam Tangan Ini Siap Untuk Digunakan Kembali Oke Paman Jadi Alhamdulillah Jam Tangan Kiki Seribu Ini Sudah Normal Kembali Dan Siap Untuk Digunakan Jadi Untuk Tutorial Atau Video Hari Ini Kita Akhiri Ya Paman Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Dalam Penyampaian Jisoku Banyuwangi Mohon Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jisoku Banyuwangi 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 Sub indo by broth3rmax